Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau sharing ke kalian kehidupan di Inggris Raya. Kehidupan yang sangat unik dan berbeda sangat-sangat sekali kolcenya. Nah, jangan skip nonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, kita lanjut cerita kita hari ini. Yuk! Terima kasih telah menonton! Kita akan sharing ke kalian beberapa keunikan orang Inggris. Nah, pertama nih, pertama keunikan orang Inggris. Mereka selalu membicarakan tentang cuaca. Selalu kalau ketemu mereka, mereka tidak membicarakan tentang pekerjaan. Karena kalau di sini, katanya ya, kata orang-orang sini, kolce orang sini, kalau kita tanya pekerjaan mau apa? Itu katanya mereka kayak nggak selesa gitu. Dan mereka bilang, kita nggak polite untuk menanyakan pekerjaan. Nah, ini kebanyakan orang-orang di sini itu menanyakan tentang cuaca. Bukan menanyakan, menceritakan tentang cuaca. Dan yang satu lagi, yang lebih menarik lagi itu, mereka lebih interesting kalau kita menanyakan anjing. Anjing itu pokoknya kesayangan orang-orang Inggris. Kalau mereka ada anjing, hal pertama yang menarik, tanya, bagaimana dengan anjingmu? Apa kabarnya dengan anjingmu? Setelah kalian menanyakan tentang cuaca dulu, menceritakan tentang cuaca dulu, baru ke anjing. Nah, maka itu, kalau duanya itu sudah connect, cerita itu sudah connect, Nah, panjanglah. Dan dari situ mulai kita sambung, kita punya cerita. Seperti, how is your week? Nah, gitu. Nanti mereka mulai bercerita, ya, it's very good. Hari minggu ini kita pergi ke sini-sini, sini-sini. Ya, pekerjaan bertumpuk. Nah, begitu. Begitu call-nya orang Inggris. Mereka selalu, awal cerita itu tentang cuaca. Lebih, 90% orang-orang di sini itu pertama membuka bicara itu cuaca. Cuaca baru, next, anjing biaraan atau bidatang biaraan mereka. Nah, itu yang pertama. Yang nomor dua. Nomor dua. Let me think. Right. Ini nomor dua. Nah, yang nomor dua ini adik-adik, kalau bagi kakak, ya kan, ini my opinion. Kakak punya pengalaman dan kakak punya opinion. Yang nomor dua ini, 90% orang-orang Inggris, ya, sukses dari hobi mereka. Itu memang betul-betul. Kakak pelajari, ya kan, selama 20 tahun di sini, ya kan, kesuksesan mereka itu dari hobi mereka. Lain pula kalau kita di Asia, kan, kalau di Asia itu kesuksesan kita itu ada kebanyakan, ya kan, 70%, 80% itu dari tuntutan keluarga. Kalau keluarga sudah bisnis, kita harus bisnis. Indonesia atau tuntutan ekonomi. Wow, kita harus berbisnis ini, nih. Kita harus sukses ini, nih. Bukan kakak menjatuhkan orang Indonesia. Tidak. Kakak menceritakan koljanya orang Inggris. Orang Inggris, kebanyakan sukses mereka itu dari hobi mereka. Nah, contohnya ya, kalau mereka suka masak, nah, mereka tekun sekali. Kalau hobi mereka masak, mereka tekun sekali. sampai ke akar-akarnya mereka cari, tuh. Seperti kentang. Nah, karena mereka hobi masak, jadi kentang itu mereka bilang cara menanamnya gimana, cara menyabutnya gimana, cara memelihara setelah kentang itu, berbuah itu gimana. Pokoknya mereka belajar dari awal, dari hobi mereka itu, sampai yang setitik dalam-dalam, sedalam-dalamnya. Nah, dari situ, mereka mulai, oh, kalau begitu, kalau kita sudah ada kentang begini, gimana ya caranya kita memasak kentang untuk keluarga kita makan yang lebih enak. Nah, mereka maka, wow, kentang kamu ini, kamu masak bagaimana, enak sekali. You supposed to, apa itu, share kamu punya kentang resepe ini. Nah, dari situ mereka mulai, mulai, ya, aku mau share, aku punya ini masakan kentang ini. Nah, setelah itu, mereka dari gradually, dari bawah, dari hobi mereka itu, suka masak, dan melihat kentang itu, akhirnya mereka bilang, oh, mungkin, mungkin aku goreng dia, dan aku simpan di plastik, dan aku jual. Nah, dari situlah mereka, membangun, sukses mereka, kesuksesan mereka itu, dari, dari apa itu, dari hobi mereka, sorry, kakak lupa, ya, dari hobi mereka. Kebanyakan, apa, sukses mereka itu, datangnya dari hobi mereka. Nah, contoh satu lagi nih ya, seperti menggambar. Nah, umur 9-8 tahun tuh, anak-anak kan suka menggambar, bukan di kolja di sini aja, tapi di Indonesia pun sama ya kan, anak-anak tuh suka-suka sekali menggambar. Nah, dari situ, orang tua mereka, wow, ini interesting nih, anak ini suka menggambar. Nah, dari situ, mereka mulai memupuk hobi mereka itu, memupuk anak, eh, hobi anak mereka itu menggambar. Dari gambar dari pinsil, nah, setelah itu dengan pewarna, dan akhirnya naik, 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 naik. Nah, itu akhirnya tambah interesting lagi, tambah lagi, ah, aku mau buka studio, begini, akhirnya mereka sukses dalam bidang mereka. Nah, itu, itu kolja yang sangat-sangat unik dan bagus sekali. Kakak suka itu, karena hobi mereka yang membuat mereka sukses. Bukan dari, ini, 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 ini kembali lagi nih, kalau cerita kakak ya. Kakak dulu itu orangnya kayaknya agak, pemalas atau apa ya? Bukan pemalas sih, kayaknya orangnya kayak slow gitu. Kalau cara berpikir kakak itu terlalu slow gitu. I don't know why, usually my younger sister, they are more bright and more quick to get something. Mine is so slow. Dan waktu itu, mamaku selalu bilang, aduh, kita kan punya kelapa nih, mon. Jadi, lebih bagus kelapa ini kasih minyak, apa itu, kasih peras dia, santan dia, bikin minyak baru jual. Nah, kalau waktu itu, kakak memang gak suka sekali tuh kerja-kerja begitu, kayak parut kelapa, parut itu bukan gampang. Sekarang tuh ada mesin, tapi dulu-dulu itu. Kita harus parut-parut pakai kenaru, kalau di Flores bilang kenaru. Kita garuk-garuk dia itu, ya ampun ya Tuhan. Aduh, itu bukan kakak lah. Nah, disitu, orang tua itu, nah, kalau kamu ini kelapa kita banyak begini, kalau kamu mau, ya kan, kamu interesting, pasti bisnis kamu itu bagus dengan minyak kelapa ini. Nah, begitu kan. Jadi, kita jadi, aduh, lama-kelama akhirnya males. Nah, itulah kakak bilang, kakak rasa unik karena begitu. Karena kakak omong, apa itu, keunikan ini dari pengalaman kakak di Indo dan di sini. Oke, nah, itu yang nomor dua. Hobi mereka yang membuat mereka sukses. Kebanyakannya hobi mereka yang membuat mereka sukses. Itu nomor dua. Nomor tiga. Let me think. And we will back. Right. Nah, nomor tiga. Nomor tiga, culture Inggris. Orang Inggris, ya. Nomor tiga, yalah privacy. Orang Inggris, orang Inggris. Orang Inggris, sangat-sangat privacy. Sangat privacy. Mereka, orangnya, nggak suka membicarakan tentang mereka, gitu. Bukan kita orang Indonesia suka menceritakan tentang kita, kan. Tidak juga sih. Tapi mereka kebanyakan nggak mau menceritakan apa-apa. Mungkin nggak tahulah apa-kenapa. Tapi, seperti gini ya, kalau mereka sukses, mereka lebih memilih diam daripada menceritakan. Menceritakan ke orang, kayak, oh, aku ada bisnis ini nih, penghasilanku ini, oh, rumahku ini, dua miliar. Oh, aku ada rumah di Jakarta, aku ada rumah. Itu mereka nggak pernah membicarakan itu. Mereka selalunya privacy. Sedangkan, contoh, ya kan, kalau privacy mereka itu, tetangga sebelah saja kakak nggak tahu pekerjaan apa mereka buat bertahun-tahun kakak di sini. Ya, mereka nggak pernah membicarakan, dan kami pun nggak, saya, kakak sama anak-anak kakak pun nggak pernah membicarakan. Cuma yang mereka tahu, kakak ini orang Indonesia. Itu saja. Nggak pernah menanyakan yang lebih dalam lagi. Oh, ini begini. karena mereka ini, I don't know, mereka terlalu privacy. Mereka nggak mau membicarakan. Kalau kakak, kesimpulan kakak nih ya, kan, kesuksesan mereka, atau apa itu bisnis mereka, mereka nggak mau bilang itu, karena mereka takut bayar tax mungkin. No, I'm joking. Kakak cuma main-main. Iya, mereka privacy sekali. Privacy sekali. Jadi, orang Inggris, sangat-sangat privacy. Mereka selalu memilih tidak mau menceritakan. Mereka memilih menceritakan tentang, seperti kakak bilang yang nomor satu itu, juaca dan anjing. Kehidupan mereka privacy sekali. Karena, seperti contohnya satu lagi ya, kalau di kampung di Indonesia ya kan, kebanyakan pendopo itu kan, kita kalau di kampung kan, kita selalunya duduk di depan rumah ya kan. Kalau orang Inggris itu di belakang rumah, di taman. Di depan itu, nggak ada ini, taman atau pendopo-pendopo duduk di depan rumah. Tidak ada. Iya. Ih, betul juga ya. Ini baru masuk ini. Memang orang-orang Inggris ini, nggak pernah ada. Rumah mereka itu, nggak ada pendopo-pendopo di depannya. Semuanya di, di, apa, di, di belakang rumah. Mereka berkurumun itu di belakang rumah. Nggak pernah di depan rumah, karena privacy. Nah, itu sudah. Dan, di depan rumah pintu mereka itu selalu tutup. Jendela pun tutup. Apa? Pintu pun tutup. Semuanya tuh tutup. Di depan tuh tutup. Baru di belakang itu, kita buka pintu di belakang ke garden, ke taman itu. Nah, terbuka. Makanya di sini tuh sangat-sangat privacy. Jadi, kalau di luar nih, kakak tunjukin ya. Kakak puterin tetangga kakak nih yang di depannya. Di mana tuh untuk puterin? Nah, tuh. Tuh kan adik-adik dan kawan-kawan lihat kan, di depan sana itu kan, rumah-rumah berseberangan tetangga-tetangga kakak tuh. Nah, tuh. Nih. Nih, tetangga-tetangga kakak. Nah, di depan rumah mereka itu semuanya tutup. Nih, ya tutupin tutup. Padahal mereka ada di situ. Yang di depan itu tuh, yang di depan itu setau kakak, mereka ada bisnis online. Nah, tapi mereka selalunya duduk di belakang. Mereka pokoknya semuanya tutup deh di depan. itu sudah. Nah, kesana-sanapun sama tuh. Tuh. Ini di area perumahan kakak tuh. Nah, makanya orang Inggris kakak bilang sangat-sangat privacy. Nah, itu nomor tiga ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke nomor empat. Nah, itu sudah ada dan kawan-kawan yang tadi itu nomor tiga. Orang Inggris sangat-sangat privacy. Seperti kakak tunjukin tadi tuh. Rumah-rumah mereka di depan semuanya tutup. Nggak ada orang yang duduk-duduk di depan atau berkeliaran di depan. Mereka selalu berkeliaran di taman mereka. Oke. Nah, nomor empat. Nomor empat itu apa ya? Kakak lihat bukunya dulu. Lupa nih. Nah, nomor empat. Nomor empat ini orang Inggris orangnya subtle. Subtle ini kalau di Indonesia kan bilang orangnya nggak terbuka banget sih. Ya, kayak privacy. Tapi orangnya suka apa itu? Subtle itu apa ya? Kayak nggak terbuka kayak kita gitu. Kayak kalau menanyakan, sesuatu itu nggak to the point gitu. Kalau kita kan kalau ditanya, kalau kakak nih ya, kalau kakak ditanya, gimana nih ini apa, baju aku ini bagus apa nggak? Kalau kakak kan, kalau kakak lihat, aduh kok pakai baju yang begini umur kamu berapa pakai baju begini? Begitu ya kan? Nah, kalau orang-orang sini itu nggak. Yes, you look lovely. Walaupun nggak lovely pun, you know to say lovely. Nah, seperti kalau orang kemu kan tanya kan, oh, I lost my weight. Dia bilang, aku kurang berat badan sekarang, gimana penglihatan kamu? Kita harus jawabnya, oh ya, you look great. Padahal sih nggak, 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 nggak turun itu. Berat badannya masih sama. Masih sama ya. Dua minggu yang lalu kakak lihatnya. Tapi, harus kita jawab, oh ya, kamu kelihatan turun berat badan kamu, kamu makan apa saja. mulai dia menceritakan. gitu. Jadi, mereka orangnya nggak, nggak terbuka gitu, kalau jawab apa-apa. Mereka selalu, kayak puter-puter-puter-puter dulu, baru, poinnya itu yang terakhir. Kalau kita kan, mungkin ya, mungkin nih. Kalau kakaknya cuma pikir, karena mungkin kita terlalu panas. Jadi, kita nggak mau buang-buang waktu, untuk buka mulut kita ya kan. Dan di sini kan dingin. Jadi, orang-orang di sini suka banyak ngomong. Jadi, kalau ditanya ya, ditanya, aduh, gimana kamu lihat dress aku ini? Bagus apa nggak? Cocok apa nggak? Nah, walaupun nggak cocok, eh, kalau mereka lihat nggak cocok, itu mereka bilang, ya, kamu kelihatan cantik, sekali smart, sekali pakai baju itu. Tapi kelihatannya, kancingnya itu terlalu besar tuh. Coba yang kancing lebih kecil lagi, mungkin lebih smart lagi. Nah, begitu tuh, kalau orang Inggris. Orang Inggris selalunya begitu. Jadi, kalau kita kan, nggak kan, kalau orang Asia itu, gimana nih, lihat ini, kita punya, kakak punya baju ini, bagus apa nggak nih? Oh, no, kancingnya itu terlalu besar itu. Tukar pakai kancing yang, yang kecil, atau pakai, pakai warna di dalamnya yang putih, atau abu-abu, supaya match dengan yang ini. Nah, kalau kita begitu kan, tapi kalau orang Inggris, nggak. Mereka, positifnya, dan setelah positifnya tuh, berlarut-larut-larut-larut, sampai, kancingnya terlalu besar. kalau di dalamnya itu, kalau kancingnya kecil, dan di dalamnya itu putih, you look, momo, apa, smart, and nice, and wonderful. Gitu. Nah, begitulah. Itu yang nomor, empat ya, itu sota. Dan yang nomor lima, kita lanjut ke nomor lima. Nah, nomor lima, ada ada yang di dalam kawan-kawan. Nomor lima ini, culture yang sangat unik di sini, ialah politeness. Ya, mereka di sini, bukan kakak bilang begini, orang Asia, nggak ramah, orang Asia pun ramah juga, baik-baik hati semua. Tapi di sini, mereka punya, culture kayak, kakak herannya begini ya kan. Pertama, seperti kakak bilang tadi, mereka itu privacy, mereka nggak suka banyak omong. Tapi, polite-nya itu keluar waktu, pokoknya ramah sekali. Kalau, seperti ini contohnya ya kan, kalau kakak sampai di Jakarta itu. Nah, kalau kakak beli makanan itu, ini, ini, ini kakak punya, ini ya apa, opinion, kakak punya pengalaman ya kan, nah kakak sharing. Itu kayaknya nggak, kelihatannya nggak begitu, ramah sih penjualnya, kalau dengan kakak, kan kakak orangnya linglung juga ya kan. Kadang-kadang, apa ini? Nah, mereka nggak menjelasin gitu. Oh, gado-gado. Nah, kalau di sini, kalau di sini, ini apa? What is this? Oh, ini gado-gado aslinya orang Indonesia. Nah, ini ada sayur, ada ini, ada itu, begitu ya kan. Kalau di Indonesia, gado-gado. kalau kita tanya lagi pun, mereka udah mulai guram-guram, karena mungkin, apa itu, banyak yang sudah capek, atau apa, aku pun nggak tahu. Dan, setelah itu, kita bayarkan, kita bayar, habis-bayar, habis. Kalau di sini kan, kalau kita habis bayar, atau apa, how a lovely day, gitu, atau have a nice day, nah begitu. Jadi, kalau kita lagi sesek-sesek, di tempat pekerjaan, kayak lagi capek-capek, di tempat pekerjaan, kalau ada orang bilang gitu kan, rasanya enak ya kan. Nah, kalau di Indonesia itu, nah ini kembalinya. Oke. Nah, kita bilang terima kasih pun, bukan ada sama-samanya, nggak. Terima kasih. Nggak, jaduh-jaduh, jawaban. gitu. Nah, satu kali, satu lagi, oh, iya, gitu. Ini baru keluar di kepala kakakak nih. Kalau di sini ya, adek-adek dan kawan-kawan ya, ini udah keluar konten sudah, konten, udah keluar jalur sudah. Nah, kalau di sini nih, adek-adek dan kawan-kawan ya, kalau adek-adek dan kawan-kawan baru sampai di UK nih ya kan. Nah, jangan sekali-sekali, kalau orang-orang di sana bilang, hi, atau you all right now. Itu orang-orang yang kamu kenal. Kalau kamu tidak kenal, jangan bilang hi, atau jangan bilang, you okay, how are you? Karena mungkin kita bilang, how are you? How are you? no. Atau senyum. No. Kalau di sini itu, pasti mereka jawab. Ini nih kuncinya. Pasti mereka jawab. Kalau hari pagi-pagi, morning. Nah, mereka pasti jawab, morning. Gitu. Kalau kamu bilang, hi, mereka bilang, siapa kamu? Kamu hi-hi aku. Atau kamu bilang, how are you? Pasti mereka bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Gitu. Tapi kalau bilang, morning. Nah, mereka bilang, hi, morning. mulai di situ. You all right now. Yes, I'm good. Thank you. Jadi, tidak begitu panjang. Morning. Atau, kalau sore, afternoon. Gitu. Pokoknya, siapa dengan kata-kata begitu. Pasti mereka jawab. Nah, sekarang kita sambung polain. Nah, itulah. Kalau di sini, apapun di Inggris Raya, di sini, kata-kata yang paling setiap hari di use, itu, thank you, sorry, sama lagi, excuse me. Nah, itu, tiga. Permisi, terima kasih, sama maaf. Kata-kata tiga itu, kalau kamu sudah hafal, kamu bisa sudah berlayar ke Inggris. Tinggal di Inggris. Karena kata-kata tiga itu yang selalu dipakai sama orang Inggris. Sama, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kalau orang yang belum kenal, bilang saja morning. Atau, lagi, kawan-kawan dan adek-adek di sini, kita harus berbaris. Nah, selalu banyak konten-konten yang membicarakan, ya kan, orang Inggris itu suka baris. Jadi, jangan-jangan, jangan sampai adek-adek dan kawan-kawan, serobot saja. Nggak boleh di sini. Karena di sini, orangnya, polainya itu cuma empat itu. Berbaris, thank you, sorry, permisi. Excuse me. That's it. Terlalu panjang sudah. Nah, itu nomor 5. Dan nomor 6. Nomor 6 ini nomor yang terakhir, ya adek-adek, kalau nggak terlalu panjang. Nomor 6 adalah kolca hemat. Orang Inggris, orangnya hemat-hemat, adek-adek dan kawan-kawan. Kehematan mereka itu, membuat kakak terbingung-bingung. Iya. Kalau kita di Indonesia, ya di Indonesia, di Indonesia, di Asia, ya kan, kita kan bangga, kalau kita bayar beli apa-apa yang mahal, ya kan. kita bangga sekali. Saya tahu kakak ya kan. Bangga gitu. Aduh, sepatuku 7 juta. Oh, tasku 5 juta. Kalau di sini, orang-orang di sini, lebih mahal mereka beli, mereka lebih memilih diam. Nah, mereka lebih suka menceritakan pembelian mereka yang murah. jadi kalau kakak ini, aduh, ini kakak beli di, mana tuh, lupa pula, di mana tuh kakak beli ini, di Topshop. Mereka bilang, kenapa kamu harus pergi Topshop? Sedangkan di Primark ada, harganya lebih murah lagi. Karena di Topshop kan 60 yang begini. Nah, di Primark yang gambarnya juga sama, yang ininya juga separuh, cuma, nah tuh, cuma begini pun sama, itu cuma 10 pound, Mereka bilang gitu. iya ya? Nah, itu yang kakak heran, karena, kalau di Indonesia kan, aduh, mobilku ini, mobil Jagua, atau, 100 juta lebih loh, aku beli di toko yang paling, ya, ini ekspor dan inputnya dari Inggris ini, bukan dari tangan ke tangan. Gitu ya kan? Kalau di sini itu, malah mereka ada sesuatu, malah mereka memilih lebih diam-diam lagi. Tambah diam lagi mungkin, seperti kakak bilang tadi, takut bayar tax atau apa, no on job. Iya, itu. Jadi, di sini ini hemat, hemat itu, eh, kok hemat, kok akan cerita begitu? Iya, hemat-hemat mereka itu, jadi, jadi, lucu gitu. Dan satu lagi ya, seperti, mungkin kakak udah pernah ngomong ini, satu lagi ini, di sini, di Inggris Raya ini, karena terlalu hemat, mereka, sampai pakai baju berlapis-lapis, kalau musim tinggi, di dalam rumah mereka. karena mereka enggak mau memakai gas terlalu banyak. Bukan karena untuk membayar, membayar itu mereka pasti bisa membayar. Cuma mereka mau menghemat, apa yang ada galian-galian tambang itu, supaya anak cucu mereka bisa memakainya. Kalau untuk bayar, kita bisa bayar. Tapi kalau itu habis dari muka bumi ini, dalam bumi ini, anak-anak kita nanti pakai apa? maka itu kakak heran gitu, kehematan mereka itu, mereka pikir sampai ke, ke dunia luar sana. Kalau kakak ini cuci piring pun, dua baskom air, masih airnya mengalir, kakak lagi gosok-gosok gitu piringnya. Kalau di sini enggak, tahu apa enggak, orang Inggris, orang Inggris nih ya kan, kalau mencuci piring, mereka tidak bilas. Iya. Tahu apa enggak, itu, itu kakak. Iya, mungkin enggak ada orang, enggak ada orang yang mau kasih tahu ya. Nah, itu sudah. Kakak pertama di sini kakak heran, karena mereka hemat air. Bukan karena untuk, untuk apa, untuk pembayarannya. Bukan. Karena mereka bilang, kalau kita membuang-buang air-air begini, dunia ini kering, nanti cucu-cucu cici kamu itu minum apa? Makan apa? Eh, minum apa? Nah, hemat mereka itu lucu ya kan? Unik. Nah, itu sudah. Nah, eh, banyak loh orang-orang Inggris itu hemat. Nah, satu lagi nih ya, nih yang terakhirnya ya. Nih, kalau kakak pulang kampung nih ya kan, kakak kewarung. Nah, kembaliannya seribu, bukan kakak pelik. Karena di sini nih, satu penny, satu penny itu, kecil yang paling kecil uang di sini. Mereka bisa nunggu sampai 10 menitan untuk uang mereka yang satu penny itu kembali di tangan mereka. Nah, kalau kakak pulang kampung, 500 yang aluminium itu, mereka bilang, mama atau kakak, ini enggak kepake lagi. Eh, siapa bilang enggak kepake? Iya, kalau 500 itu mereka kasih gula-gula. No, kakak enggak butuhkan gula itu, kakak butuhkan uang. Kakak yang 500 perak itu ke tangan kakak, karena ini uang kakak. Mereka bilang, no, karena enggak ada lagi. Karena enggak keakhiran. Atau kadang-kadang mereka, oh, cuma 500. Cuma 500. Nah, di sini ini enggak ada, cuma satu penny. Semua uang di sini berharga. Nah, itu sudah nomor yang ke-6, nomor terakhir kakak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain waktu, baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah banyak-banyak. Aido bagus atau tidak? Komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain waktu, baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Dadah semua. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.